Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Web Programming Unpas, masih bersama saya Sandika Gali dan kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai dasar pemograman dengan javascript dan di video kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang sangat penting di dunia programming khususnya pada javascript kali ini kita akan membahas mengenai function apa itu function, gimana cara bikinnya, gimana cara pakenya, dan perilakunya seperti apa kita akan bahas pada bagian ini mungkin nanti mengenai function ini akan saya bagi menjadi beberapa video karena seperti yang saya bilang tadi, topik mengenai function ini sangat penting sekali jadi kayaknya kita harus bahas dengan detail jadi kalian gak usah khawatir kalau di video ini kita akan membahas mengenai teorinya aja dulu ya untuk prakteknya dan implementasinya mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya baik kita mulai ya jadi function nah function itu kalau menurut Douglas Crockford itu si jagoan javascript ya function itu adalah kunci utama pada javascript yang membuat javascript itu bisa jadi sangat powerful nah katanya kalau misalkan di dalam bahasa pemograman lain kalian mengenal istilah yang disebut dengan metode, kelas, konstruktor, atau modul nah itu di javascript semua hal ini bisa dilakukan hanya dengan function aja nah sekarang kita lihat definisi dari function itu sendiri ya yang pertama function adalah sebuah subprogram atau subrutin yang dapat dipanggil di bagian lain pada program jadi ceritanya function itu adalah subprogram atau program yang ada di dalam program lainnya gitu dan program tersebut dapat dipanggil pada bagian lain dalam programnya nah ini kalau bingung gak usah khawatirnya nanti kita lihat implementasinya seperti apa lalu selanjutnya function ini merupakan struktur dasar pembentuk dari javascript ya atau disebut juga dengan fundamental building blocks ya jadi javascript ini dibentuk dari function-function di dalamnya disebut juga sebagai prosedur atau kumpulan statement untuk melakukan tugas atau menghitung atau mengkalkulasi sebuah nilai jadi sebuah fungsi dibuat untuk melakukan tugas tertentu atau mengkalkulasi sebuah nilai tertentu nah untuk dapat menggunakan function tersebut kita harus membuat dulu functionnya lalu memanggilnya gitu jadi dua hal ini sangat terkait ya kalau kalian mau pakai function functionnya harus dibikin dulu baru kalian bisa pakai gitu atau manggil nah meskipun nantinya ada function yang kalian buat sendiri ada function yang sudah dibuatkan oleh javascript gitu ya nanti kita lihat lalu function itu termasuk ke dalam first class object ini kalian gak perlu khawatir dulu dengan istilahnya nanti kita bahas lebih lanjut apa itu first class object jadi itu definisi dari function ini lalu selanjutnya kenapa sih kita harus membuat function kenapa kita gak nulis program seperti biasa aja yang sudah kita coba lakukan di beberapa video sebelum ini nah yang pertama karena masalah reusability atau penggunaan kembali dari kode yang sudah kita buat ya atau istilahnya itu dry do not repeat yourself jadi maksudnya itu daripada kita menulis kode programnya berulang-ulang ya dengan menggunakan function kita nantinya cukup menuliskan satu buah block program atau sub program cukup sekali nanti kita panggil berulang-ulang gitu ya lalu alasan lain adalah mengenai dekomposisi atau abstraksi ini maksudnya untuk menyembunyikan kompleksitas dari program yang kita buat karena kita pecah-pecah nanti bagian-bagian dari programnya ya dan itu terkait dengan modularitas ketika kita menyembunyikan kompleksitasnya dengan cara membuat program kita menjadi sub program atau modul-modul ya itu nantinya akan memudahkan kita pada saat kita akan menelusuri kesalahan yang daripada kita menelusuri baris per baris dengan adanya function kita akan dengan mudah mencari dimana letak kesalahan dari program yang kita buat pada saat proses debugging misalnya nantinya begitu paham ya selanjutnya ada dua kategori function berdasarkan pembuatannya ya jadi yang pertama ada yang disebut dengan built-in function atau ini istilahnya function yang sudah dibuatkan oleh javascript ya jadi kita tinggal pakai aja dengan gratis dan yang kedua ada user-defined function nah kalau ini function yang kita buat sendiri nanti kita coba satu per satu dari kategori function ini ya yang pertama nih yaitu built-in function jadi built-in function ini tadi seperti saya bilang fungsi yang sudah disediakan atau dibuat oleh javascript nah kita tinggal memanggilnya saja ya atau kita tinggal pakai aja gitu nah cara pakainya gimana sebetulnya sebetulnya sampai saat ini kalau kalian ngikutin seri ini dari awal kita sudah sering menggunakan function yang dibuat oleh javascript contohnya kalau kalian pernah menggunakan alert confirm dan prompt itu artinya kalian sudah pernah memanggil built-in function karena ketiga hal ini adalah function yang memang sudah dibuatkan oleh javascript gitu jadi ada di dalam library nya javascript ada di dalam browser kalian itu kumpulan fungsi-fungsi yang sudah dibuat nah tinggal kita sebagai developer mau pakai atau tidak function tersebut kalau mau pakai tinggal panggil aja nah ada banyak function built-in di dalam javascript ya kalian gak perlu menghafal satu per satu yang kalian cukup tahu yang sering digunakan aja atau kalau kalian pengen tahu ada function apa aja dan cara pakainya gimana tinggal kunjungi saja dokumentasinya nah berikut ini ada beberapa contoh built-in function yang ada di dalam javascript ya misalnya yang terkait dengan string itu ada function yang namanya char add misalnya ya slice, split, to string to lowercase, to uppercase dan lain-lain ya atau kalian bisa lihat referensi lengkapnya di link berikut ini ya nanti linknya biar gampang saya simpan di deskripsi dari video ini aja jadi functionnya banyak ya yang bisa kita pakai contohnya kalau misalnya saya menggunakan function yang char add itu ya char add ini fungsinya untuk mengetahui ada karakter apa di dalam sebuah string contohnya nih kalian bisa lihat saya punya sebuah variable yang namanya nama lalu saya isi dengan nama saya sandika gali gitu lalu kalau saya jalankan nama titik char add dalam kurung 5 lalu saya simpan ke dalam konsol ya dengan menggunakan konsol titik log itu artinya saya meminta ke javascript tolong cari tahu ada karakter apa di posisi ke 5 dari sebuah string ya dan kalian ingat posisi ke 5 itu kalau saya hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5 itu kan yang H ya harusnya nah tapi ingat javascript selalu memulai sebuah indeks itu dari 0 jadi yang S ini kita hitung jadi 0 1, 2, 3, 4, 5 jadi makanya kalau dijalankan akan tampil huruf I di dalam konsol karena I adalah karakter ke 5 ya jadi gampang tinggal memanggil sebuah fungsi atau yang lainnya misalnya dalam hal matematika ya ada built in function untuk matematika misalnya menghitung sinus kosinus mencari bilangan random membulatkan mencari logaritma dan lain-lain ya ini bisa kalian lihat referensinya disini tinggal kunjungi aja linknya atau contohnya nih misalnya untuk membangkitkan bilangan random itu kalian tinggal panggil mat.random lalu jika saya konsol log bilangannya maka akan menghasilkan bilangan random dari 0 sampai 1 gitu ya masih banyak lagi built in function yang lainnya yang saya kasih contoh tadi hanya beberapa aja ya karena gak mungkin saya tulis contohnya untuk semua built in function yang ada karena banyak banget ya jadi setelah ini tugas kalian untuk mencari tahu ada built in function apa aja di dalam javascript dan cari tahu juga kira-kira yang sering digunakan yang mana lalu cara pakainya gimana gitu ya selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengenai user define function atau fungsi yang dibuat oleh kita sendiri ya karena nanti pasti kalian akan sering banget membuat function kalian sendiri gimana cara bikinnya yang pertama kalian harus menggunakan keyword function tentu saja ya lalu setelah itu kalian bisa kasih nama functionnya mau apa ini opsional ya boleh kalian kasih nama boleh enggak nanti kita lihat ya kapan saatnya kita boleh aja enggak kasih nama untuk sebuah function dan lalu di dalam function ini kita bisa berikan parameter atau disebut juga argument atau bahan baku begitu ya untuk sebuah function bahan baku yang bisa digunakan di dalam sebuah function parameter ini nantinya disimpan dalam kurung buka dan kurung tutup setelah kita menuliskan nama function parameter juga boleh ada boleh tidak ada dan jika ada boleh lebih dari satu yang boleh dua boleh tiga tergantung kita butuhnya berapa dan jika lebih dari satu pisahkan parameter tersebut dengan menggunakan koma gitu ya lalu di dalam functionnya itu ada bodynya yang kita bungkus nanti dengan menggunakan kurung-kurawal buka kurung-kurawal tutup ya sama seperti kita membuat pengulangan atau pengkondisian yang di dalam kurung-kurawalnya berisi kumpulan statement dan lalu function juga dapat mengembalikan nilai atau return value atau tidak mengembalikan nilai jadi fungsi itu boleh mengembalikan nilai atau tidak ya jadi ini cara kita membuat fungsi kita sendiri nah sekarang untuk membuatnya kalau tadi kita udah tahu caranya harus ada komponen pembentuknya seperti apa nah sekarang cara bikinnya ada dua yang pertama dengan cara deklarasi atau disebut juga dengan function declaration atau dengan cara ekspresi atau disebut juga dengan function expression ya kita lihat satu persatu bagaimana cara membuatnya yang pertama dengan cara function declaration jadi contohnya begini saya ingin membuat sebuah program yang menghitung penjumlahan dari dua buah bilangan dengan menggunakan function declaration maka saya buat seperti ini dengan keyword function lalu nama function jumlah dua bilangan lalu setelah itu saya beri kurung buka dan kurung tutup tempat saya menyimpan parameter A dan B misalnya untuk digunakan nanti di dalam body function lalu di dalam function saya punya sebuah variable namanya total dan total itu diisi dengan A tambah B itu hasil dari parameter tadi dan lalu saya mengembalikan nilai total nah ini contoh pembuatan function declaration nah selanjutnya jika saya ingin membuat function yang sama menjumlahkan dua buah bilangan tapi menggunakan function expression saya buatnya seperti ini jadi kalau function expression saya simpan function ke dalam sebuah variable jadi saya bikin variable dengan nama yang sama dengan nama function tadi jumlah dua bilangan yang diisi dengan sama dengan function nah kalau ini gak ada namanya langsung kurung buka dan kurung tutup tempat mengisi parameternya dan function body berisi persis sama dengan function declaration jadi ini dua cara membuat function yang satu dengan deklarasi yang satu dengan ekspresi sekarang kalau kita lihat struktur dari function ini kita ambil contoh yang function declaration aja ya itu kita pasti punya sebuah keyword function untuk membuat function lalu kita punya nama function ada parameter ada function body dan ada nilai kembalian atau return value sekali lagi parameter boleh ada boleh tidak kalau gak ada parameternya kurung buka kurung tutupnya tetap harus kalian tulis ya jadi kurung buka dan kurung tutupnya jangan dihilangkan walaupun parameternya gak ada dan nilai kembalian juga gak harus ada jadi sebuah function boleh ada return boleh gak ada jadi inilah struktur pembentuk function yang sangat sederhana nah lalu setelah kita membuat function tentu saja kita ingin menjalankannya karena percuma kalau kalian buat function tapi gak pernah dipanggil atau dijalankan ya cara menjalankannya cukup dengan memanggil nama function diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup nah jika function yang membutuhkan parameter maka silahkan kalian langsung isi aja parameternya dan kelebihannya jika menggunakan function kalian bisa panggil functionnya berulang-ulang dalam satu program seperti ini jadi kalian bisa menjumlahkan beberapa bilangan sekaligus nah ini saya memanggil fungsi tadi ya jumlah 2 bilangan yang saya simpan ke dalam sebuah alert jadi hasilnya akan muncul di dalam popup alert jadi kalau saya jalankan nanti hasilnya seperti ini muncul 3 buah popup alert bergantian angka 3 muncul karena saya jumlahkan bilangan 1 dan 2 setelah saya pencet ok muncul popup yang kedua untuk menjumlahkan function yang kedua setelah itu muncul popup yang ketiga untuk menjumlahkan function yang ketiga jadi sederhananya membuat dan menjalankan function itu seperti ini baik jadi itu mungkin ya teman-teman penjelasan singkat mengenai teori dasar dari function mudah-mudahan meskipun singkat kalian sudah punya gambaran mengenai apa itu function dan kenapa sih kita harus menggunakan function dalam program kita kalau masih bingung gak usah khawatir karena selanjutnya setelah ini kita akan bahas lebih detail lagi mengenai function ini ya karena sekali lagi saya kasih tau pemahaman mengenai function ini sangat penting agar kalian dapat membuat program yang lebih kompleks ke depannya nah topik apa saja yang nantinya harus kita pahami jadi nanti kita akan pahami lagi lebih lanjut mengenai user defined function ya bagaimana kita membuat function lalu kita juga nanti cari tau apa perbedaan yang lebih detail lagi mengenai function declaration dan function expression mana yang lebih bagus kapan pake yang satu kapan pake yang lainnya lalu kita juga akan bahas lagi mengenai parameter atau argumen lalu kita akan bahas mengenai return value digunakan untuk apa kapan boleh ada kapan boleh gak ada ada juga yang penting mengenai scope atau lingkup dari function ya nah ini penting sekali kalian pahami karena topik ini pasti akan sangat membingungkan untuk kalian yang baru belajar mengenai pemrograman lalu ada lagi yang disebut dengan refactoring yaitu bagaimana cara kita untuk lebih efektif lagi menuliskan kode program kita ya ini erat kaitannya dengan function lalu juga mungkin kita akan bahas mengenai hoisting ya adalah sebuah konsep yang harus kalian pahami tentang bagaimana perilaku dari interpreter javascript dalam membaca baris-baris program kita lalu ada konsep yang disebut dengan closure nah ini terkait dengan function expression ya jadi bagaimana menggunakan function expression yang lebih kompleks lagi lalu mungkin terakhir terkait function ini kita akan membahas mengenai recursion yang mungkin untuk topik-topik terakhir ini adalah topik yang cukup kompleks dan membingungkan tapi nanti saya akan coba menjelaskannya sedetail mungkin khusus untuk recursion ini simpelnya adalah bagaimana sebuah function itu bisa memanggil dirinya sendiri yang mungkin agak aneh ya tapi nanti kita lihat ya gimana implementasinya ya jadi itu mungkin masih panjang perjalanan kita untuk memahami function ini gak usah khawatir dipahami aja pelan-pelan kalau masih bingung silahkan diulang-ulang aja videonya supaya makin paham lagi ya itu aja mungkin seperti biasa silahkan like share komen dan subscribe di channel webprogramming Unpas terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini kita ketemu lagi di video yang akan datang saya Sandika Gali pamit dan satu lagi jangan lupa titik koma selamat menikmati